Intro Good morning everyone Wherever you are in the world And today we are going to learn about English tryout lagi Kali ini untuk level high school Dan seperti apa soal-soalnya Langsung saja kita bahas Untuk yang number one Di number one disini Ada persoalan mengenai Mencari makna Dari kata yang digaris bawahi Langsung saja question number one It doesn't change the quality of the products We offer Biasanya ini muncul juga di soal ujian Level SMA SMK kemudian Di soal TOEFL Maupun di SKB CPNS kita diminta Untuk mencari makna Atau persamaan makna dari kata yang digaris Bawahi kali ini katanya adalah change Baik langsung saja kita bahas Untuk di underline word Means kira-kira apa ya Untuk jawaban E ada take Jawaban B ada lose C ada alter D erase Dan E throw Nah change ini kan artinya Dalam bahasa Indonesia itu Mengubah Nah dari kesekian Pilihan jawaban yang artinya Mengubah adalah Kalau E take ini kan mengambil Lose Artinya kalah atau kehilangan Kemudian sini alter Apa itu alter? Silahkan Look up in your dictionary Dan cari tahu apa itu alter Kemudian erase Biasanya Ini kita taunya eraser Penghapus Maka erase artinya Hapus Throw Hobi nonton bola pasti tahu Throw ini adalah Lempar Throw in Lemparan ke dalam Have you decided The answer for this number one Jika sudah Tuliskan di worksheetnya Nanti kita akan Bandingkan jawabannya Di akhir sesi Next number two Lagi-lagi disini Kata yang digaris bawahi Dan kita cari Maknanya Atau persamanya If the hand could only be persuaded Blah-blah-blah Paragraf X Nah ini juga muncul Di soal Soal bahasa Inggris Terupa nih Biasanya dipadukan Dengan Tekst bacaannya Jadi Diambil dari paragraf sekian Arti Atau persamaan kata Dari persuaded Ini apa A Commended B Influenced C Dangerous D Brought E Told Nah Silahkan Look up in your dictionary Nah disini Kunci untuk menjawab Semua pertanyaan Seperti ini Adalah Memperbanyak kosa kata Dalam bahasa Inggris Baik itu Antonym Maupun sinonim Nah supaya kita bisa menjawab Untuk Jawaban Dari Question number two Ini apa ya Kira-kira Silahkan Write down your answers On your worksheet Next Number three Masih sama Kita Membahas mengenai Kata yang digaris bawahi Ini maknanya Terdekatnya Ke jawaban yang mana A polar bear goes Into the sea When it's afraid Afraid Ini kan takut Dalam bahasa Indonesia Artinya Kemudian untuk Pilihan jawaban A Shy Ini malu B Angry C Scared T Furious Dan E Shocked Nah kira-kira Yang mana Yang mendekati Cara jawabnya Teman-teman Silahkan Buka kamusnya Look up in your dictionary Satu persatu Nanti akan tahu Jawaban mana Yang artinya Punya Kedekatan Dengan Kata Afraid Kemudian Kita Ke soal Number four Ada Dialogue Adi As you know Our economic Condition Is unstable Do you think Our government Can solve This problem Soon Badri I think It's very Unlikely It seems That everything Is worsening From the Underlined Words Dari kata Yang di garis bawahi We know That it is Kita tahu Bahwa Blah 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 For the government Bagi pemerintah To improve The economic Condition In the near future Bagi pemerintah Untuk memperbaiki Kualitas Atau kondisi Ekonomi Di kedepan Atau di masa depan Nah Yang di garis bawahi Adalah Expression It is Very unlikely Ini kan Tambahan Di kata Yang maknanya Negatif Jadi Dari Kelima Pilihan jawaban ini Yang maknanya Negatif Yang mana Agreeable Improbable Disposable Predictable Predictable Beneficial Nah Disini Kalau kita bahas Secara Lebih rinci lagi Pilihan B dan C Ini Diawali dengan Kata yang Mengubah makna Menjadi negatif Ada Im Seperti contoh Impossible Dari possible Kemudian ditambahi Im Menjadi impossible Maknanya negatif Kemudian ada Pilihan jawaban C Dis Disposable Artinya Juga Menjadi Negatif Dari kata Dasarnya Jadi Di antara Kelima Pilihan jawaban Yang Paling mendekati Adalah B dan C Silahkan Look up In your dictionary Dan tentukan Jawabannya Oke Next Number Five Willie Dari kata Dari kata Dari kata Memesan Apakah Betty Ini memesan Kuenya Atau Has made Betty Sendiri Yang telah Membuatnya Atau She had Bought Betty Sendiri Yang telah Membeli D Asked Willie To make Apakah Betty Yang meminta Willie Untuk Membuat Kue Tadi Atau I Ordered Someone To make Atau Meminta Atau Menyuruh Someone Seseorang Untuk Membuat Cake Karena Disini Dikatakan Betty Since I was Busy Semenjak Saya sibuk Atau Serupa Maknanya Kalau Dia sibuk Kan Pastinya Dia Tidak Sempat Buat Sendiri Mungkin Dia Ada Memesan Yang Pasti Kalau Membuat Sendiri Untuk Pilihan Jawaban B C Itu Sepertinya Tidak Tepat Kalau Jawaban D Ask Willie To make Willie Pun Yang Bertanya Masa Willie Bertanya Pada Sesuatu Yang Ia Sudah Tahu Jawabannya Kemungkinan Besar Jawaban D Ini Adalah Incorrect Yaitu Di Antara Pilihan Jawaban A Dan I Saja Yang Tersisa Untuk Kebenarannya Silahkan Untuk Mencari Tahu Post Videonya Jika Perlu Dan Silahkan Mencoba Mencari Jawabannya Next Number Number Six You Look Tired Leng Of Sleep Yes I wish I had Gone To Bed Earlier But I Couldn't The Underline Sentence We Conclude That Nazar Disini Yang digarisbawi Adalah I wish I had Gone To Bed Earlier Biasanya Kita Gunakan Kata Wish Ini Untuk Mengharapkan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kenyataan Misalnya I wish I had A lot Of Money Saya Berharap Saya Punya Banyak Uang Pada Kenyataannya Tidak Punya Banyak Uang Nah Jadi Disini I wish I had Gone To Bed Earlier Kuharap Saya Bisa Tidur Lebih Awal Nah Kenyatanya Berarti Bertentangan Nah Jadi Maknanya Yang Mana Yang A Went To Bed Late Went To Bed Late Ini Tidurnya Terlambat Went To Bed Early Tidurnya Awal Had Enough Sleep Tidurnya Cukup Atau Had Too Much Sleep Atau Kebanyakan Tidur Atau Had Gone To Bed Early Had Gone To Bed Early Ini Kurang Lebih Sama Dengan Pilihan Jawaban Yang B Nah Silahkan Kawan-kawan Semua Tentukan Yang Mana Yang Paling Benar Untuk Menjawab Question Number Six Next Question Some Drugs Taken In Large Quantities Cause Permanent Brain Damage Nah Disini Ada Kata Permanent Yang Digaris Bawahi The Opposite Of The Underlined Word Nah Teman-teman Semua Harus Paham Juga Apa Yang Dimaksud Dengan Opposite Opposite Ini Atau Opposite Makenanya Sama Dengan Antony Atau Lawan Katanya Permanen Kan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Juga Permanen Tetap Maka Lawan Katanya Tetap Adalah Apa Lasting Bertahan Lama Forever Forever Ini Selamanya Permanent Selamanya Tetap Tapi Yang ditanya Opposite Restricted Terbatas Unlimited Juga Terbatas Atau Temporary Yang Sementara Nah Yang 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 Mana Jawabannya Silahkan Decide Your Answer Untuk Question Number Seven Kemudian Next Question Number Eight It's Twelve O'clock Now The Workers Will Be Dismissed For Lunch The Antonym The Antonym Dan The Opposite Atau The Opposite Ini Juga Maknanya Sama Lawan Kata Dari Kata Yang Digaris Bawahi Adalah Dethered Ini Maknanya Berkumpul Rejected Ditolak Admitted Diizinkan Masuk Atau Di Iakan Atau Diperbolehkan Executed Dieksekusi Atau Dilakukan Terminated Dimusnahkan Kita Bahas Pertanyaannya It's Twelve O'clock Now Sekarang Jam 12 The Workers Will Be Dismissed For Lunch Biasanya Jam 12 Ini Waktunya Untuk Istirahat Dan Para Pekerja Biasanya Menghentikan Pekerjaan Mereka Untuk Istirahat For Lunch Makan Siang Nah Kira-kira Dismissed Ini Apa Ya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kita Terjemahkan The Workers Will Be Dismissed Para Pekerja Akan Dibubarkan Atau Dihentikan Untuk Makan Siang Atau Di Istirahatkan Nah Di Istirahatkan Ini Langkatannya Apa Dibubarkan Diizinkan Antonym Nah Kira-kira Tadi Dari Pilihan ABCDE Yang Menjadi Lawan Kata Dari Dibubarkan Atau Dihentikan Dismissed Atau Dijinkan Format Lunch Yang Mana Kemudian We go to Question Number Nine Is Dry Cleaning Business Is Flourishing He has Opened Two More Branches This Year The Underlined Word Means To Be Flourishing Kita Bahas Dari Konteksnya Maka Kita Mungkin Akan Tahu Business Dry Cleaning Laundry Is Flourishing Kita Tahu Apa Artinya He has Opened Two More Branches Dia Telah Buka Dua Cabang Tahun Ini Berarti Berkembang Bisnisnya Dry Cleaning Bisnisnya Berkembang Maka Artinya Flourishing Ini Bisa Jadi Berkembang Nah Maknanya Apa Flourishing Ini A Luxurious Atau B Productive C Plentiful D Successful Atau E Beneficial Nah Kira-kira Yang mana Luxurious Ini Mewah Productive Ini Menghasilkan Plentiful Banyak Successful Sukses Beneficial Menguntungkan Kira-kira Dari ABCDE Ini Kawan-kawan Semua Memilih Jawaban Yang Mana Baik Next The last Question The college Provide The students With Loggings Meals Assigned Tutors And Offers Blah 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 The underlined Word Means Offers Kata Kata Yang di Garis Di bawah Ini Apa Artinya Nah Kalau kita Bahas Makna Dari Kalimat Ini Di college Atau Perguruan Tinggi Menyediakan Bagi Mahasiswa Mereka Loggings Ini Tempat Tinggal Atau Penginapan Meals Makanan Assigned Tutors Ini Assigned Tutors Ini Semacam Guru Yang ditunjuk Untuk Membimbing Mahasiswa Tersebut Kemudian Offers Dan Penawaran Lainnya Loggings Berkaitan Dengan Tempat Tinggal Dormitoris Used For Studying In Groups Dormitoris Ini Asrama Asrama Yang digunakan Untuk Belajar Kelompok Kemudian B Places Offered For Doing Some Business Tempat Atau Sarana Yang Diberikan Untuk Doing Some Business Untuk Kegiatan Bisnis Tapi Ini Kan Perguaran Tinggi Mungkin Tidak Cocok Dengan Kegiatan Bisnis Kemudian C Spaces Needed For Discussion Tempat Untuk Berdiskusi Di Houses Needed For Taking A Rest Rumah Rumah Atau Tempat Tinggal Untuk Beristirahat Nah Ini Kurang lebih Cocok Dengan Makna Dari Loggings Kemudian Yang E Rooms Rented To Stay In Kamar-kamar Yang Disewakan Untuk Tempat Tinggal Ada kata Provide Menyediakan Mungkin ini Secara Gratis For Free Dan juga Tidak Tertulis For Rental Jadi Jawabannya Jawabannya Mana Sudah Ditentukan Kalau Sudah Mari Kita Bahas Di Answer Key Semoga Jawabannya Semua Benar Sekarang Sekarang Subscribe 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 Channel Like Comment Share Video To Your Friends If You Think This Video Is Useful Entertaining Interesting Informative Educative Dan Lain Sebagainya Kemba Senggris Youtube Channel Ucapkan Thank you Very Much For Attention See You Later Bye